Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pengkhianatan yang dilakukan Partai Nasdem dan Anies Baswedan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat mengejutkan. SBY mengaku tidak pernah menyangka peristiwa ini akan terjadi. Dia pun mengumpulkan petinggi Demokrat untuk melakukan rapat darurat. SBY menyampaikan, Demokrat harus menyikapi dan merespons perkembangan tersebut, yakni soal Anies menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Sebab, berdasarkan AD Art Partai, Majelis Tinggi Partai Demokrat berwenang menentukan Demokrat berkoalisi dengan partai mana dalam pilpres, sekaligus juga menentukan siapa capres dan cawapres yang hendak diusung. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tauku Riefki Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil Presiden Anies Baswedan. Ia mengungkapkan, Keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Ia mengatakan, Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut. Sehari setelahnya, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023, Anies Ta mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Keputusan, KPP.